Intro Pemirsa dua warga kecematan Kulisu Subarat Kabupaten Buton Utara tewas diterkambuaya pada Sabtu sore. Kedua jasad korban sudah ditemukan pada dua tempat berbeda. Jasad Lalupa berusia 20 tahun, dievakuasi tim sargabungan dari Sungai Desa Lambele kecematan Kulisu Subarat Kabupaten Buton Utara seminggu siang. Sebelumnya tim sargabungan menemukan rekan Lalupa bernama Izimu berusia 60 tahun dalam kondisi meninggal dunia di Sungai Lambele pada Minggu Dinihari. Lalupa dan Izimu hilang di Sungai Lambele setelah diterkambuaya saat mereka mengambil perahu Sabtu sore. Sebenarnya warga sempat melihat mereka saat diterkambuaya. Namun saat melakukan pencarian, keduanya tidak ditemukan hingga keluarga meminta bantuan kepada Basar Naskendari. Dan pada pukul 23.45 itu korban pertama atas nama Laizimi itu ditemukan oleh warga setempat. Dan untuk korban keduanya itu atas nama La Dupe ditemukan pada pukul 14.00 pada tempatnya hari Minggu tanggal 26 Maret tahun 2023. Warga diminta berhati-hati beraktivitas di Sungai Lambele sebab buaya yang menerekam dua korban masih berkeliaran di sungai. Dari Buton Utara, Andi Eba, AY News melaporkan.